Di Lombok, Kitab Buddha Karangan Empu Sindok ditemukan. Insiden pembakaran rumah warga beragama Buddha yang ada di Dusun Ganjar, Desa Mariji Lombok Barat beberapa hari lalu cukup membuat banyak pihak prihatin. Masalnya, konflik antara umat Buddha dengan umat beragama lain di Lombok terbilang sangat jarang terjadi. Lebih-lebih umat Buddha yang ada di Dusun Ganjar tersebut secara genealogis adalah orang Sasak asli. Mereka adalah orang Sasak yang beragama Buddha. Jika melihat masyarakat Lombok dengan kacamata sekarang, tentu ada perasaan heran, karena sudah lumrah jika orang Sasak identik dengan agama Islam. Namun faktanya, ada juga orang Sasak yang beragama Buddha. Mereka tersebar di beberapa wilayah seperti Ganjar, Tendaun, Mariji Lombok Barat. Sementara di Lombok Utara, ada di Gangga, Pemenang, Bayan, dan beberapa tempat lainnya. Lantas timbul pertanyaan, bagaimanakah sejarah agama Buddha di Lombok? Pendapat umum menyebut jika pemeluk agama Buddha di kalangan orang Sasak awalnya adalah pemeluk agama Buddha. Yang menurut Dr. Ernie Budiawati dalam bukunya, Islam Sasak merupakan agama asli orang Sasak. Buddha menurut Ernie bercorak animisme dan dinamisme. Hingga ketika Islam mulai masuk ke Lombok pada abad ke-16, agama Buddha mulai tersisi. Para pemeluknya mulai menyingkir ke hutan dan gunung-gunung. Lambat laun, sebutan Buddha berubah menjadi Buddha. Mereka yang saat Buddha tidak mengenal Siddhartha Gautama, saat menjadi Buddha, mulai mengenal pihara dan atribut Buddha lainnya. Pendapat berbeda dikemukakan oleh lalu Satriawangsa dan Romo Metawadi. Dilansir dari situs jejaklombok.com, lalu Satriawangsa yang merupakan budayawan Sasak berpendapat. Masuknya agama Buddha Kelombok telah ada sejak tahun 900-an Masihi. Hal itu ia dasarkan pada penemuan Kitab Sanghyang Kamahayanikan, yang merupakan kitab ajaran moral untuk mencapai kebudayaan. Kitab yang ditulis oleh Empu Sindok ini ditemukan di Lombok pada tahun 1900-an. Menurut berbagai sumber, Empu Sindok menulis kitab ini pada tahun 929-947 Masihi. Jika mengacu pada pendapat lalu Satriawangsa ini, maka penemuan Arca Buddha di Desa Sapit pada tahun 1960 dapat membenarkan pendapat itu. Pada tahun itu beberapa Arca Buddha ditemukan, diantaranya Arca Dewi Tara dan Arca Awalaukita Suara. Sedangkan, Romo Mertadi yang merupakan tokoh agama Buddha di KLU berpendapat. Jika agama Buddha masuk di Lombok bersamaan dengan ekspedisi Gajah Mada pada tahun 1353. Dalam rombongan ekspedisi itu, Gajah Mada menyertakan Rohaniawan Buddha. Mereka lah yang menyebarkan agama Buddha di Lombok. Informasi ini Romo Mertadi dapatkan dari dua lontar yang masih tersimpan di KLU. Satu diantaranya adalah lontar tembaga. Lebih jauh, Romo Mertadi menceritakan, agama Buddha mulai berkembang di Lombok sejak kedatangan Danghyang Nirata, atau bisa juga disebut Danghyang Dui Jendra. Sosok yang konon dipanggil oleh masyarakat Lombok sebagai Tuan Semeru. Inilah yang mengajarkan agama Buddha. Tapi agama Buddha yang diajarkan tidak sama dengan agama Buddha yang berkembang sekarang di Lombok. Ajaran beliau biasa dikenal dengan Buddha Paksa, ulasnya. Ia menerangkan Buddha Paksa merupakan ajaran Buddha yang memiliki pertautan dengan agama Hindu. Namun ajaran Buddha Paksa ini telah ditinggalkan oleh warga Buddha yang ada di Lombok saat ini. Ajaran Buddha yang ada di Lombok saat ini sama seperti diajarkan Buddha Gautama dengan Kitab Suci Tripitaka. Ajaran Buddha inilah yang berkembang di Thailand dan Myanmar serta negara-negara berpenduduk mayoritas Buddha lainnya. Itulah sejarah singkat agama Buddha di Lombok. Walaupun terkenal dengan julukan Seribu Masjid, pulau Lombok ternyata memiliki keberagaman yang nyata. Dan sudah sepatutnya kita tetap menjaga keberagaman itu. Karena hanya dengan modal kerugunan dan kebersamaan sajalah kita sebagai bangsa sasak dapat maju dan berkembang.